Pada pekan-pekan awal bulan Oktober 1965 itu, Dewi Soekarno memusatkan perhatian pada pengumpulan sebanyak mungkin informasi dari seluas mungkin sumber yang telah terseleksi dengan teliti. Semua masukan itu diketik pada lembaran kertas yang panjang yang dikirimnya kepada Bung Karno di Istana Bogor. Dia tidak akan mempengaruhi ataupun memberi nasihat pada Presiden. Tetapi dia mau memberikan informasi yang sebanyak dan seluas mungkin tentang kejadian-kejadian di ibu kota selama ia tidak berada di sana. Mengenai keterbukaan, Dewi merupakan angin segar dalam hidup Bung Karno. Dewi selalu mengatakan dengan langsung apa pendapatnya dan apa yang dipikirkannya tanpa mempertimbangkan apakah pendapat itu benar. Di dalam istana yang selama bertahun-tahun selalu penuh dengan orang-orang yang selalu mengatakan, Ya Bapak, Soekarno merasa hidup bila didatangi orang-orang yang selalu jujur dan terbuka terhadapnya. Dewi benar-benar merupakan angin segar baginya. Pada bulan Oktober 1965 itu, Dewi mengadakan hubungan intensif dengan golongan atas di Jakarta saat itu, agar dengan demikian bisa membantu Bung Karno. Antara dia dan Bung Karno dan Nyonya Nasution, telah terjadi sejumlah pertukaran berita dan pesan secara tertulis. Akibatnya ialah, bahwa melalui sejumlah laporan dia mencoba meyakinkan Presiden, bahwa Presiden tak perlu takut kepada Pak Nas, dan bisa mempercayainya. Tetapi Soekarno saat itu sudah mengetahui, yang kemudian pada tahun 80-an dibuktikan oleh dokumen-dokumen CIA yang bisa beredar secara bebas, bahwa Nasution sejak semula sudah dipilih oleh orang-orang Amerika untuk menggulingkan Soekarno melalui suatu colp. Presiden mengetahui misi-misi Ujeng Suargana dan rencana untuk mengisolir dia, dan untuk membiarkannya layu dan mati seperti bunga. William Altman selah orang yang telah berusaha agar Bung Karno mengetahui misi-misi rahasia Ujeng ke DnHak, New York dan Washington, jadi mengenai hal itu tidak ada keraguan-keraguan. Sebagai jawaban atas informasi Dewi, bahwa Presiden bisa mempercayai Nasution, dan kemudian menulis pada 10 Oktober, misalnya mengenai Nasution, Altman sampai pada kesimpulan, bahwa Altman bisa mempercayainya. Dia hanya belum dewasa dalam berpolitik. Bila Nasution pada Oktober 1965 itu dianggap belum dewasa dalam berpolitik, maka dibandingkan dengannya, Soeharto adalah tuna aksara dalam berpolitik. Reaksi Bung Karno yang lunak mengenai Nasution di dalam suratnya kepada Dewi, di satu pihak merupakan pernyataan apresiasinya mengenai keterlibatannya yang tekun untuk membantu. Tetapi di lain pihak, Altman menginterpretasikannya sebagai kebingungan psikis yang dialaminya pada Oktober 1965 itu. Sejumlah perwira telah menempatkan sebuah mercon di bawah kursi kepresidenannya. Dia berada dalam keraguan yang amat sangat mengenai bagaimana cowp itu telah berlangsung. Yang menarik, Nyonya Nasution pada hari-hari itu menulis kepada Dewi, bahwa suaminya tidak pernah berniat untuk merebut kekuasaan Soekarno, tidak pernah bekerja sama untuk merencanakan pembunuhan terhadapnya, seperti yang didesas-desuskan, dan bahwa Nasution acapkali memperingatkan Soekarno terhadap intrik-intrik dari Subandrio. Nyonya Nasution menulis, kami sangat berterima kasih atas bantuan dan pengertian Anda, yang begitu berharga agar suami Anda dapat menerimanya lewat Anda. Dewi memang menyampaikan semuanya ke Bogor. Dengan maksud yang terbaik di dunia, pada pekan-pekan itu Nyonya Dewi Soekarno membuka suatu inisiatif, untuk mendamaikan presiden dengan kedua jenderal terpenting yang bersekongkol terhadapnya. Di samping fakta bahwa dia tidak memiliki sejumlah informasi yang sangat besar, yang dimiliki suaminya, dia rupanya tidak menyadari, bahwa dia telah dilayangkan dari Jepang dan terdampar di suatu negara tempat sandiwara wayang. Tanggal 29 November dia berhasil mengadakan jamuan makan malam di istana di Jakarta, yang dihadiri di samping Bung Karno dan dia sendiri, oleh Bapak dan Nyonya Nasution, Bapak dan Nyonya Soeharto, Wakil Presiden dan Nyonya Johannes Leimena, Duta Besar Ismail Tayeb dan istrinya, serta Duta Besar Jepang beserta istrinya. Dewi mengenang malam yang istimewa itu sebagai, suatu kebersamaan yang intim antara Bapak dan putra-putranya. Tidak satupun kata yang tidak mengenakan yang terucap. Baginya malah terkesan adanya suasana kerukunan antara para undangan. Dia mendapat perasaan yang tak dapat diketahui asalnya, seolah telah terbentuk basis untuk perdamaian antara Soekarno, Nasution dan Soeharto. Tetapi dia lupa, bahwa dia berada di Jakarta dan tidak di Tokyo, New York atau Paris. Dewi kurang memperhitungkan sentimen Jawa asli, yakni Nga Bekti, yang dilukiskan Niels Mulder sebagai suatu pemberian penghormatan dari pihak anak, sering dari anak laki-laki kepada ayahnya, sebagai suatu perbuatan semi-religios untuk menyatakan penghormatan. Tahun 1965 Bung Karno masih menjadi bapak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Rupanya Soeharto juga bingung dengan kejawaannya dan perasaan pemberontakannya terhadap Bung Karno. Mengenai presidennya, Soeharto menulis tahun 1989 dalam otobiografinya, saya adalah anak petani melarat. Tetapi ayahku selalu berkata kepadaku, bahwa saya harus selalu menghormati orang-orang yang lebih tua. Kepada Soekarno ia masih berkata, saya menjunjung tinggi Anda, seperti saya selalu menjunjung tinggi orang tuaku. Bagiku Anda bukan saja pemimpin bangsa. Saya menganggap Anda sebagai ayahku. Saya akan menghormati dan menjunjung tinggi Anda. Jenderal Soeharto tidak pernah melaksanakan kata-katanya itu. Sejak 1965 Soeharto sudah lama mengidap penyakit menganggap dirinya lebih, dan mengira bahwa dirinya lebih baik daripada Bung Karno, menyangkut kepentingan negara. Dia tidak menyetujui kepemimpinan Bung Karno, karena presiden ingin agar Indonesia tidak terlibat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, agar tidak terjebak dalam cengkeraman negara adidaya yang satu maupun yang lain. Dan berkatalah sang jenderal dalam otobiografinya, saya tidak dapat begitu saja loyal kepada Soekarno,